Intro Pantas Cina seenaknya klaim melalui Cina Selatan rupanya punya pasukan rahasia Little Blue Man untuk kendalikan wilayah tersebut. Bulan lalu, lebih dari 200 kapal penangkap ikan Cina berkerumun di sekitar Whitson Reef yang dikendalikan Filipina di Laut Cina Selatan. Insiden Whitson Reef belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam skala maupun dari sinya. Sejumlah besar kapal penangkap ikan Cina berkumpul kapan saja di satu terumbu karang Spatway dan tinggal di sana selama beberapa minggu. Jelas IISS, Filipina menyebut kehadiran kapal-kapal itu sebagai sesuatu yang berkerumun dan mengancam. Manila menuntut kapal-kapal Cina meninggalkan daerah itu yang menurutnya berada di zona ekonomi eksklusif mereka. Sebagai tanggapan, Beijing mengatakan kapal-kapal itu tengah berlindung dari Laut Yangganas. Karena situasi maritim, beberapa kapal penangkap ikan berlindung dari angin dekat Niuwejiao yang cukup normal. Kami berharap pihak terkait dapat melihat ini secara rasional. Jelas, juri bicara kementerian luar negeri Hua Chunying. Seperti yang dilansir ekspres.co.uk. Kedutaan besar Cina di Manila hanya mengatakan tidak ada milisi maritim Cina seperti yang dituduhkan. Namun menurut penuturan para ahli politik barat, Cina memiliki milisi maritim yang terdiri dari ribuan pasukan rahasia yang digunakan untuk mengendalikan Laut Cina Selatan. Pasukan itu dinamakan Little Blue Man atau Pria Biru Kecil. Namun Beijing menyangkal keberadaannya. Menurut laporan yang didapat ekspres.co.uk, milisi maritim yang dikendalikan Beijing, terdiri dari ratusan kapal dan ribuan anggota awak yang diatur dalam armada di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Beijing menyangkal keberadaan kapal-kapal itu, armada tersebut dijuluki Little Blue Man Cina karena warna lambung dan mengacu pada Little Green Man Rusia. Pakar Barat mengatakan milisi merupakan bagian dari upaya Beijing untuk menggunakan klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Para ahli mengklaim, armada itu dapat membawa kehadiran militer Cina di sekitar terubu karang dan laut yang disengketakan dalam sekejap, yang tidak mungkin ditantang tanpa memicu konfrontasi besar. Armada tersebut diduga dikendalikan oleh tentara pembebasan rakyat, tetapi lagi-lagi Beijing menyangkal keberadaan mereka. Analis di Institut Internasional untuk kajian strategis di Singapura mengatakan, mereka belum pernah melihat operasi Cina sebesar ini sebelumnya. Biden dan PM Suga rancang persatuan hadapi ketegangan Cina. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada Jumat 16 April berusaha menghadirkan kekuatan persatuan dengan Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga, untuk melawan Cina yang semakin memperlihatkan ketegasannya. Hal tersebut dikemukakan pimpinan Amerika itu ketika mengadakan pertemuan tetap muka pertama dengan Suga di gerung kepi sejak menjabat. Biden yang dilompik pada Januari lalu menjamu Suga untuk berbicara dan menawarkan kesempatan untuk bekerjasama lebih jauh dalam janjinya untuk merevitalisasi aliansi Amerika yang tegang di bawah pendahulunya diri Partai Publik atau Republik Donald Trump. China menduduki puncak agenda, menggarisbawahi peran sentral Jepang dalam upaya Amerika untuk menghadapi Beijing. Kedua pimpinan itu membahas rangkaian masalah geopolitik, termasuk Taiwan dan Suga mengatakan mereka menegaskan kembali pentingnya perdamaian dan stabilitas selat Taiwan. Sebuah tamparan atas tekanan atau tekanan militer Beijing yang meningkat di pulau yang diklaim Cina dan juga berpemerintahan sendiri itu. Hari ini Perdana Menteri Suga dan saya menegaskan dukungan kuat kami untuk aliansi Amerika-Jepang dan untuk keamanan bersama kami. Biden mengatakan pada konferensi pers bersama di Taman Mawar Gedung Putih menyebut diskusi itu produktif. Kami berkomitmen untuk bekerja sama menghadapi tantangan dari Cina dan masalah-masalah seperti Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, serta Korea Utara untuk memastikan masa depan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kewatiran besar lainnya pada pembicaraan itu termasuk peningkatan gerakan militer Cina di dekat Taiwan, pengetatan atau cengkramannya di Hong Kong dan tindakan keras terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang. Suga mengatakan dia dan Biden sepakat tentang perlunya diskusi terbuka dengan Cina dalam konteks aktivitas Beijing di kawasan Indo-Pasifik. Katanya itu pertemuan langsung pertama Biden dengan seorang pimpinan asing sebagai presiden terjadi sesuai, hanya beberapa hari setelah Cina mengirim 25 pesawat, termasuk pesawat tempur dan pembom berkemampuan nuklir di dekat Taiwan yang dianggap Beijing sebagai provinsi yang bandel. Saya menahan diri untuk tidak menyebut detailnya, karena ini berkaitan dengan pertukaran diplomatik, tetapi sudah ada pengakuan yang disepakati atas pentingnya perdamaian dan stabilitas selat Taiwan antara Jepang dan Amerika Serikat, yang ditegaskan kembali pada kesempatan ini, kata Suga. Dalam langkah lain menghadapi Cina, Biden mengatakan Amerika Serikat dan Jepang akan berinvestasi bersama di berbagai bidang seperti 5G, kecerdasan buatan, komputasi kuantum, genomik, dan rantai pasukan semukonduktor. Jepang dan Amerika juga sama-sama berinvestasi dalam inovasi dan melihat masa depan, kata Biden. Itu termasuk memastikan kami berinvestasi dan melindungi teknologi yang akan mempertahankan dan mempertajam keunggulan kompetitif kami. Masalah Taiwan, komentar publik Suga tentang Taiwan mungkin kurang dari apa yang diharapkan beberapa pejabat Amerika dan pemimpin Jepang, yang memvariasi kerjakan Cina yang berusaha menyeimbangkan masalah keamanan dengan hubungan ekonomi ketika dia mengambil alih jabatan berdana menteri pada September. Komentarnya sedikit lebih jauh dari pernyataan pada Maret setelah pertemuannya pejabat senior Amerika dan Jepang. Seorang pejabat senior Amerika mengatakan sebelumnya bahwa KTT itu diharapkan menghasilkan pernyataan resmi tentang Taiwan setelah pembicaraan tidak jelas apakah ini akan terjadi pernyataan sesama-semacam ini akan menjadi yang pertama di Taiwan, masalah teritorial paling sensitif Cina oleh para pemimpinan Amerika dan Jepang setiap 1969. Judi bicara Kementerian Luanggiri Cina, Zhao Lijion mengatakan Cina telah menyatakan keprihatinan serius tentang koalusi antara Jepang dan Amerika Serikat dan negara-negara tersebut harus menanggapi kekhawatiran Cina dengan serius. Berbicara di kemudian di pusat pemikir Washington, Suga mengatakan Jepang akan mengatakan apa yang perlu dikatakan kepada Cina dan berbicara tentang hak asasi manusia tetapi juga menekankan perlunya membangun hubungan dan stabilitas yang konstruksif dengan Beijing. Terima kasih telah menonton!